Sejumlah prajurit TNI dikabarkan gugur dalam kontak tembak dengan KKB Papua di Kabupaten Duga. Praka Yipsan Ladau asal Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, diketahui menjadi salah satu prajurit yang gugur ketika bertugas tersebut. Peristiwa ini terjadi di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu 25 November 2023. Distrik tersebut merupakan salah satu daerah yang dianggap merah atau rawan. Praka Yipsan sendiri gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Saat ini, jurnalza almarhum tengah dibawa menuju rumah duka di lingkungan Gelodangan, Kelurahan, Harjo Sari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Senin 27 November 2023. Dari informasi yang dihimpun, kontak tembak antara prajurit dengan KKB tersebut melibatkan 4 prajurit yang gugur. Selain praka Yipsan Ladau, prajurit yang gugur yaitu praka Dwi Bekti Prabowo Sinimuko asal Sambirejo, Jiwan, Kabupaten Madiun, kemudian praka Miftahul Firdaus asal Kabupaten Boyolali, serta praka Darmawan asal Kota Bandung. Sementara itu, Humas RSUD Mimika, Luki Mahakena saat dikonfirmasi membenarkan adanya perawatan medis terhadap prajurit yang dievakuasi dari Duga. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.